Saudaraiku sedulur, regun dok pite neng kudus terus munda, neng pasar pitingan kudus salah si jine. Regun dok pite saiki nyapai songo likorewu per kilo. Regun dok pite neng sejumlah pasar tradisional neng kudus terus munda, salah si jine neng pasar pitingan kudus. Dok pite sing biasani regun ni telu likorewu sekilo, saiki tembus dadi songo likorewu sekilo. Larangi regun dok pite nggawe sebagian warga mileh dok sing rusak utawa pecah. Salah siji pembeli ngaku, tukun dok pecah amargorgani sing leh kejangkau, yu iku patang eurupiah. Alternatif iku dijikuk sebagian warga kanggunya sati kebutuhan pokok sing cenderung ora gelemedun. Dure regun dok pite nggawe dampak neng penurunan omset pedagang dok. Yen biasani sedino iso ngedol kurang leh rong puluh kilo, akhir-akhir iki mu iso ngedol sekitar sepuluh kilo. Pak ini tadi beli telur pecah pak ya, kenapa pak beli telur pecah pak? Karena harganya lebih murah dan besar untuk lauk anak-anak. Kalau biasanya harganya mahal pak? Mahal pak. Sudah lama itu pak ya? Ya. Sudah berapa bulan pak? Sudah semenjak buka pasang hari raya. Harganya tinggi mas? Berapa bu? Rp29 sampai Rp28 per kilo. Itu sejak kapan bu? Sejak menjelang lebaran sampai sekarang. Kadang memang ada warga yang beli telur rusak gitu ya bu ya? Iya. Apa bu alasannya bu? Biar harganya lebih murah. Saya tegikan kan menurun apa tetap stabil bu? Agak menurun. Kalau murah habisnya 20 kilo sampai 15. Kalau mahal gini hanya satu kerat 10 kilo. Pedagang wani ngedul nendok pitek sing pecah amarga kondisi ini sing iseh iso dikonsumsi lan ora bosok. Mas Rukin, Simpang 5TV